Kalian mau saya sama anak-anak pergi dari sini kan? Kami akan pergi. Semoga apa yang terjadi terhadap saya dan anak-anak saya gak berbalik terhadap kalian. Semoga kedepannya kerjasama kita bisa terjalin dengan baik ya Pak. Pastinya Pak Paz ya, saya berharap proyek kita berjalan dengan lancar. Oh pasti. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Oh iya silahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Cik, gue doang deh. Ada janji sama orang soalnya. Janji sama siapa? Andalah. Halo bos. Ya gimana? Aduh. Si Adishti nolak bos. Ya gue sih udah bilang. Kalau dia bakalan dapet gaji yang gede. Tapi malah gue ditampar sama dia bos. Naip banget si Adishti itu. Pak Alex tadi telepon. Dia nanyain si Adishti. Dia mau ngasih 100 juta buat kita kalau bisa bawa si Adishti. Gue gak mau tau. Lu bawa dia. Kalau perlu culik dia. Oke siap. Siap, siap. Ayo. Hei. 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 Sama sini. Udah. Kamu jangan sedih ya. Walaupun kita pergi dari sini. Bukan berarti kenangannya Bapak hilang gitu aja. Kenangan Bapak masih tetap ada kok. Di sini nih. Di hati kita. Ya. 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 No, no, no. Go. Bungi suara sih. Bu, Bu. Lihat tuh, Bu. Mereka tuh. Kok mereka perginya malam ini? Bukannya besok pagi. Kok malam ini, Bu? Ya Allah, bawa koper lagi, Bu. Kalian mau saya sama anak-anak pergi dari sini kan? Kami akan pergi. Semoga apa yang terjadi terhadap saya dan anak-anak saya gak berbalik terhadap kalian. Ini kuncinya, Bu. Ini kuncinya, Bu. Makasih ya. Makasih ya. Udah ngijinin kami untuk tinggal di sini selama ini. Sekarang kami pamit. Ayo, Dis. Ayo. Ya. Mereka pergi. Ayo. Ayo, Kakak bawain aja tasnya ya. Udah. Udah gak usah, Kak. Kakak udah repot bawa bareng sendiri. Chicken stick enak banget. Mas. Makasih ya, Mas. Ma'am. I'm home. Asya. Sa. Cuen. Ayo. Amar udah siapin semuanya untuk kamu. Wow. Jujur aku gak sangka sih. Papa hari ini mau makan bareng sama kita malam ini. Karena kan kita udah lama banget gak pernah makan bareng kayak gini. Papa tuh pulang meetingnya cepet, sekejap. Pengen quality time sama keluarga. Sama kamu. Sama istri Papa. Ya kan, Beb? Masya tau gak? Hmm. Papa kamu beliin makanan kesukaan Mama. Oh ya? Bener. Dan Mama seneng banget. Karena Mama gak nyangka selama ini Mama pikir Papa kamu udah lupa. Tapi ternyata enggak. Makasih loh, Mas. Ayo makan, Mas ya. Pa. Hmm. Sering-sering ya kayak gini. Pulang cepet. Supaya Papa bisa makan bareng sama aku. Sama Mama. Aku bahagia banget hari ini. Tidak maju ya. Tidak maju ya. Tidak. Tidak. Untuk ibu saya. Dan ibu saya. Masya doain. Semoga Papa sama Mama selalu sehat. Selalu bahagia. Dan selalu saling mencintai satu sama lain. Amin. Masya. Bahagia banget hari ini. Tidak maju ya. Aku gak bisa mohon. Malam ini tuh aku benar-benar bahagia. Kamu berada di sini. Bersama aku juga pas ya, Mas. Apa ini tanda bahwa hati kamu udah terbuka buat aku? Aku tuh ingin selamanya kamu terus seperti ini. Tapi kalau pun enggak. Aku akan berusaha semampu aku untuk buat kamu mencintai aku setulus hatimu, Mas. Semoga ini adalah tanda berakhirnya kesedihan Mama. Gue gak mau lihat Mama selalu bersedih. Gue mau mereka berdua bisa bahagia. Aku terpaksa melakukan ini agar Anjani tidak ceriga lagi sama aku. Sebenarnya malas harus berpura-pura seperti ini depan Anjani. Tapi aku juga merasa bersalah. Karena telah membohongi Pak Asya. Ampun. Taksi mana sih? Kok gak ada sama sekali ya? Dis. Kamu pesen taksi online aja deh. Udah, Bu. Aku udah coba. Cuman pasti banyak yang mesen. Makanya gak dapet-dapet. Udah mendingan kita tunggu di sini aja. Siapa tahu ada yang lewat. Yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan kita segera dapet taksi. Soalnya kayak ini mau hujan deh, Bu. Nanti mau repot. Makanya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Mbak Adisti. Halo, permisi. Maaf, Mas. Cari siapa ya? Saya cari Mbak Adisti, Bu. Mbak Adisti ada di rumah gak ya? Oh. Mereka semua udah pindah, Mas. Loh, Mbak Adisti sama keluarganya udah pindah? Bukannya mereka pindahnya besok ya, Bu? Saya kurang tahu ya, Mas. Mereka tadi pergi gitu aja. Halo. Kenapa? Halo, Papa Siah. Maaf saya ganggu waktunya sebentar, Pak. Saya mau kasih tahu kalau saya ada di depan rumahnya Mbak Adisti. Tapi katanya Mbak Adisti udah pindah, Pak. Hah? Pindah? Iya, Pak. Padahal saya dapat info dari Bu Ivana, kalau mereka pindahnya besok. Ya, iya. Saya juga tahunya kayak gitu sih. Gimana ya? Coba telpon Adisti deh. Siapa tahu dia masih ada di sekitar situ. Baik. Kalau gitu saya coba menghubungi Mbak Adisti. Saya izin tutup telponnya ya, Pak. Iya. Ya kalau ada apa-apa langsung ke badan saya ya. Siap, Pak. Dis. Belum dapat juga. Belum, Bu. Ini susah banget. Ah ampun. Aduh, gimana dong, Kak? Halo? Halo, Mbak Adisti. Saya Budi. Supir kantor Papasya. Oh. Iya, Pak. Ada apa? Kalau boleh saya tahu Mbak Adisti ada di mana ya? Soalnya sekarang saya ada di depan rumah Mbak Adisti. Tapi katanya Mbak Adisti udah pindah. Saya disuruh Papasya untuk bantuin Mbak Adisti pindahan. Dis. Orang suruhannya Papasya. Katanya sekarang dia lagi ada di depan kontrakan kita. Ya udah suruh jemput sini aja. Kita kan butuh tumpangan. Ih. Halo Mbak Adisti. Iya. Maaf, Pak. Gimana? Jadi Mbak Adisti ada di mana sekarang? Saya sekarang lagi ada di pinggir jalan di depan gang utama. Kalau gitu Mbak Adisti tunggu di sana aja ya. Saya akan segera ke sana. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum Ariste Assalamualaikum Mbak Risti, saya bantu bawain bareng-bareng ya? Ya, terima kasih Pak Yah, low bed lagi Pak Reno kenapa ya nelfon aku? Terima kasih Kuman gak aktif